Intro Hai Yes Pals, bertemu lagi dengan saya Esky di Yes Makeover Nah kali ini saya sudah bersama Mbak Ira lagi nih dari OBU Cosmetics Terus saya juga sekarang bersama Silvira sebagai pemenang yang beruntung di makeover oleh OBU Cosmetics Untuk kali ini si Elvira mau diapain Mbak Ira? Kita mau bikin alis ya, untuk alisnya dengan menggunakan eyebrow pencil Oke yuk silahkan bisa dimulai Jadi untuk cara pemakaian alis ya, alis pencil alis atau eyebrow Pertama-tama kita gunakan pencil alis sesuai dengan warna kulit ya Disini kita bisa pakai yang warna coklat untuk terkesan natural ya Mbak ya Oke Pertama-tama untuk menentukan pangkal dari alis Kita tarik dari pangkal alis menuju cuping hidung Ini mesti sejajar Dan untuk ujung alis Untuk ujung alis seperti disini Kita tarik garis seperti 45 derajat Seperti ini ya Itu maximal segini atau dia segini pun sebenarnya gak apa-apa? Harus melebihi mata Oh i see Melebihi mata Dan pangkalnya dimulai dari sini Oke Dan untuk pangkal alis kita bentuk samar ya Agak samar Jadi jangan seperti ditulis Jadi kita tarik garisnya ini samar-samar Nah untuk ujung alis ini harus terlihat runcing dan tajam Jadi disini pencil alisnya harus runcing ya Oke Kita bisa gunakan sikat alis Oh sikat alis itu bikin supaya lebih natural Lebih natural betul Untuk yang alisnya biasanya tebal itu gak perlu menggunakan pensil alis Jadi cukup diarsir aja menggunakan sikat alis Tapi kalau untuk yang bulu alisnya berantakan bisa kita gunakan pinset dulu ya Kita bisa rapikan dulu Biasanya di bagian sini agak berantakan Jadi nanti untuk riasan matanya kurang bagus Kalau misalkan masih ada sisa-sisa bulu mata halus yang masih disini Biasanya kanan dan kiri itu pasti beda Bentuk mata kita aja beda ya Antara kanan dan kiri Nah disini kita harus bisa menyiasatinya Jadi kita lihat dari kekurangannya Misalkan sebelah kanannya Matanya agak lebih besar Atau alisnya beda Nanti kita bisa tutupin Dari bentuk alisnya juga bisa ya Olbiu Cosmetic itu dia punya berapa jenis warna pensil alis sih? Ada dua Ada black dan brown Brownnya ini dark brown ya Jadi coklat gelap Jadi natural sekali kalau untuk warna gelapnya Oke sudah cukup untuk pemakan pensil alisnya Yes pals Gimana? Lihat alisnya siltira sekarang Bagus ya Kelihatan rapi Kelihatan natural Tangling ya Cantik ya Dan terlihat fresh ya Fresh ya Oke pals Tadi kita udah belajar pakai pensil alis yang benar Kayak apa Sekarang kita ke penggunaan blush on Terus pemenang kita kali ini namanya Jesse Halo Jesse apa kabar? Oke Jesse mau diapain mbak Ira? Jesse kita mau pakai blush on ya Untuk kelihatan lebih flash lebih ceria Jadi disini bentuk wajah dari Jesse ini kan agak tirus ya Panjang Jadi untuk mensiasati supaya kelihatan lebih cabai sedikit Kita bikin sedikit lebih cabai lagi Oke coba gimana caranya? Di sini kita ada di Olbiu Cosmetic kita ada 4 warna Blush on Pink, Beige dan kedua warnanya hampir menyerupai warna seperti itu Oke Di sini kita memakai warna yang pinknya Untuk kuasnya kita di sini Kiwi yang kuasnya agak besar ya Ini agak sedang Di sini ada lagi yang lebih besar Oke Dan efeknya jadinya lebih merata ke seluruh bagian tipinya Oke pak jangan sampai salah pakai kuas ya Nah untuk wajah yang seperti ini Cara pemakaiannya kita tarik dari arah atas ke arah bawah Dan ke arah sini ya kanan ke arah masuk ke arah hidung Itu pertama kayak pakai warna apa dulu? Apa gimana? Gitu ngasih? Baru aja ke warna yang gas on, warna pinknya Oke Biasanya kita sesuaikan dengan warna eyeshadow ya Bisa disesuaikan juga dengan warna kulit Kulit Dan juga bisa disesuaikan dengan warna eyeshadow yang dipakainya Nah untuk menonjolkan tulang pipinya bisa kamu Jessica bisa lebih memocongan mulut Nah atau dengan cara senyum juga bisa ya Jadi tulang pipinya lebih terlihat Caranya bikin cabai begini? Iya ke arah hidung Kalau untuk yang sudah cabai Kalau pengen tirus ke bawah Oh iya ngerti Tapi kalau sudah tirus panjang jadi ke arah hidung Jadi melebar Ditarik Nah supaya kelihatannya wajahnya lebih pendek Kita gunakan blushannya itu di bawahnya bibi Sedikit ya Tapi kalau sudah lebar bentuk wajahnya Jangan di sini ya Nah kalau sudah lebar ya Tapi kalau untuk wajahnya yang panjang Itu kita pakai sedikit aja Supaya kesannya lebih pendek Kalau terlihat misalkan ketebelan Kita bisa menggunakan spon yang bekas tadi kita pakai Bedak Bedak Ditacapkan Jadi terkesan natural warna pipinya Sudah cukup untuk memakai blush on ya Oke Oke pals Tadi kan kita sudah ngebahas Alis Kita sudah ngebahas Blush on Sekarang kita ketemu lagi Sama Kau yang beruntung Kali ini ada Intan Intan sekarang mau diiniin Lipstick ya Gitu Oke Oke bisa dimulai Ya oke Untuk bibir yang tebal Biasanya Supaya terlihat bibirnya lebih kecil Itu kita menggunakan Lip liner ya Bisa ya Atau kalau tidak ada lip liner pun Kita bisa pakai lipstick Dan kita Ulaskan di bagian Tepinya Bagian Tepi-tepi dari bibirnya ya Warnanya kita sesuaikan dengan warna lipstick yang kita pakai Kalau di ogi sendiri ada lip liner yang berwarna maroon Ya untuk warna yang pink merah kita menggunakan lip liner yang warna maroon Tapi kalau untuk warna lipstick yang beach atau warna coklat kita menggunakan yang warna brown untuk lip linernya Oke Karena disini bibirnya Intan sudah tipis Kalau bibirnya tipis Lebih dibikin full lips Ya full lips Jadi agak Bikin penuh ya Bibirnya dibikin penuh Untuk bibirnya bagus Bawahnya yang tebal ya Nah mbak kalau untuk obi sendiri lipstiknya ya ini banyak vitamin E nya Jadi untuk bibir yang suka kering dan pecah-pecah ini membantu Bagus ya Membantu merawat kelebaban bibirnya Kalau untuk sekarang warna lipstick menurut mbak Ira yang lagi trend apa? Nah sekarang ini lagi trendnya warna pink Pink-pink terang ya Pink-pink terang Pusia gitu ya Untuk lebih fresh dari warna bibirnya kita menggunakan lip shine Jadi supaya tampak lebih berkilau Di bagian tengah bibir saja ya Ya jadi untuk pemakaian lipstick ini merupakan tataria Bagian tataria yang paling akhir ya Jadi pertama kita memakai foundation dulu Setelah foundation kita memakai bedak Eyeshadow Eyeliner Mascara Terus alis kita menggunakan alis Setelah itu pemakaian blush on Dan terakhir lipstick Jadi ketika kita menggunakan lipstik bagian akhir Bagian wajahnya sudah mulai berminyak Kita bisa touch up lagi Tinggal touch up Tinggal touch up lagi Jadi ini tata rias yang natural Yang bisa digunakan anak-anak muda ya Thank you banget Mbak Ira Ini pasti bakalan sangat berguna Pastinya Pasti nampung diaplikasikan Bisa belajar di rumah ya Mbak ya Bisa ya Mbak Thank you banget buat Obio Cosmetics dan juga Intan Thank you ya Oke yes Pals Tadi kita udah ngebutin seluruh rakaian Dari makeover Di acara Makeover online Oke Pals Inilah hasil makeover Dari 5 pemenang yes makeover Dari all of you Cosmetics Cosmetics Untuk kalian yang ingin beruntung seperti mereka Terus aja klik di www.yes-online.com Dari 5 pemenang yes makeover selamat menikmati motivasi saya mengikuti makeover aneka yes sebelumnya saya suka di dunia modeling dan mau mencoba ke dunia entertain jadi saya mengikuti makeover season 2 karena disini banyak sekali pengalaman dan terbukti hasilnya sangat memuaskan usaha yang saya lakukan untuk mendapatkan lima besar itu tidak mudah karena online setiap hari terus lihat-lihat teman gini berapa votenya ya itu sangat sulit tapi tidak sia-sia karena akhirnya saya dapat di lima besar dan terima kasih juga buat teman-teman, saudara dan semuanya yang udah vote dan bantu like sampai masuk ke lima besar jangan lupa selalu kunjungi website aneka yes di www.yes-online.com motivasi saya ikut makeover ini biar bisa belajar make up terus biar bisa tampil beda aja terus perasaan saya senang, senang banget karena bisa menang mengikuti makeover ini saya memenangkan ini dengan cara minta bantu like di facebook, twitter terus minta nge-share teman-teman sekolah teman-teman main jangan lupa klik terus www.yes-online.com motivasi aku ikut makeover aneka yes karena saya pengen banget bisa lebih tahu tentang make up lebih jauh lagi karena saya lebih sering bermake up untuk acara-acara tertentu perasaan saya sangat-sangat senang karena bisa jadi salah satu pemenang dari makeover season 2 ini terima kasih buat teman-teman yang sudah nge-like dan bantu vote saya buat orang tua saya terima kasih banyak jangan lupa klik terus www.yes-online.com thank you motivasi saya ikut yes makeover ingin belajar lebih dalam tentang bermake up terus perasaan saya masuk 5 besar makeover ini sangat senang usaha saya untuk memenangkan makeover ini yaitu nyebar link terus minta bantu teman-teman buat nge-like-in foto aku jangan lupa klik terus www.yes-online.com makasih motivasi ikut makeover adalah karena ingin mengetahui bagaimana cara make up yang benar dan ingin memiliki kemampuan bermake up yang secara profesional sangat senang sekali akhirnya bisa di makeover dan hasilnya juga sangat bagus cara untuk memenangkan ini aku menyebarkan dukungan-dukungan melalui www.yes-online.com dan di share ke teman-teman, keluarga dan lainnya bagi yang ingin ikutan jangan lupa klik www.yes-online.com dan lainnya Terima kasih telah menonton